halo assalamualaikum jumpa lagi dengan channel kami nurul denis jadi hari ini hanya sedikit membahas tentang tradisi adat turki yang berhubungan dengan pernikahan nah sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di youtube kami kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini supaya kita bisa berbagi informasi mengenai negeri otoman jadi langsung saja kita bahas yang pertama ini coba perhatikan foto berikut ini nah itu dia fotonya yang pertama ada foto pengantin perempuan yang dibaluti dengan emas yang kedua ada pengantin, sepasang pengantin yang dibaluti dengan uang jadi timbul pertanyaan kok bisa ya sebanyak itu uangnya jadi sebenarnya di turki ini kalau kita misalnya mau pesta ya termasuk saya juga pernah pesta disini memang seperti itu mereka para undangan itu tidak membawa kado tapi hanya membawa uang dan emas nah emas itu biasanya dibawa oleh kerabat-kerabat yang dekat atau teman-teman dekat ya tidak sembarangan nah biasanya emas yang paling besar yang kita pakai ketika pesta itu itu adalah pemberian dari mertua kemudian ada juga dari pemberian dari ibu kita sendiri atau orang tua kita sendiri kemudian ada yang kecil-kecil atau ada yang takarannya lebih rendah daripada pemberian orang tua itu adalah emas yang diberikan kerabat ataupun para undangan nah teman-teman semuanya emas yang diberikan ini bukan mahar jadi yang perlu diingat emas yang diberikan ini hanya hadiah jadi jangan berpikir nanti kalau misalnya ada warga negara Turki yang mau menikah dengan warga negara Indonesia mereka akan tanya maharnya berapa kita bilang misalnya 10 gram jadi kebanyakan mereka akan berkata kenapa mesti harus emas karena disini nanti ketika kita pesta juga akan diberikan emas nah itu yang perlu diingat masalah dengan mahar itu masalah pribadi bukan tidak berhubungan dengan emas yang diberikan ketika kita pesta jadi emas yang diberikan ketika pesta itu itu emas bersama artinya emas itu bisa dikelola oleh suami atau istri tapi mahar itu hanya dikelola oleh kita sendiri artinya mahar itu cuma milik dari si perempuan atau haknya si perempuan nah teman-teman semuanya emas itu pun tidak sembarangan orang bisa memberikannya jadi mereka juga akan lihat misalnya ketika kita kasih undangan jadi mereka bisa lihat kerja suaminya dimana kira-kira berapa gajinya jadi kalau misalnya gajinya tinggi mereka tidak segan-segan untuk kasih emas nah kalau biasa-biasa saja yang misalnya ekonominya kelas menengah atau pekerjaannya yang kelas menengah nah mereka akan kasih uang seperti itu teman-teman nah untuk selanjutnya ada artikel di bawah ini ya yaitu salah satu media kabar dari Turki jadi di artikel ini ada sepengantin perempuan tidak mau keluar mobil kemudian menangis terseduh-seduh gara-gara si mertuanya kasih emas yang takarannya cuman 3 gram atau lebih jelasnya seperti uang logam ya jadi sekecil itu nah untuk wanita-wanita Turki dia tahu itu kalau misalnya mertua kasihnya cuman 3 gram artinya kerabat ataupun saudara ipar ataupun tamu undangan pasti kasihnya lebih kecil daripada itu karena memang yang ukuran besarnya itu biasanya mertua itu kasihnya kalung atau gelang jadi yang pengantin ini dia pengennya gelang tapi dikasih emas yang ukurannya satu mayam kalau kita di Indonesia jadi dia tidak terima nah seperti itu saudara-saudara jadi perempuan di Turki ini memang dilambangkan dengan emas jadi kalau misalnya lahir anak perempuan mereka bilang Alten katanya Alten itu artinya emas jadi memang sudah seperti itu nah yang itu yang manis-manisnya tapi yang perlu diingat setelah nanti kita pesta itu biasanya perempuannya akan memakai emas itu selama satu minggu itu pun bagi yang mau yang tidak mau tidak masalah disimpan nah emas itu bisa digunakan kemana saja misalnya mau beli rumah mau misalnya beli kendaraan ya terserah ya yang penting digunakan ada juga yang mau misalnya dipakai untuk liburan segala macam nah uang juga sama seperti itu nah setelah satu minggu selesai maka nanti akan didata siapa yang kasih emasnya kemudian berapa gram ukurannya seperti itu nah itu jangan lupa tidak boleh lupa karena itu masih dikira hutang jadi emas yang kita dapat atau emas yang kita terima dari para undangan itu juga nanti akan diganti ketika mereka misalnya ada anaknya sunat atau pesta ada melahirkan anak pertama seperti itu kemudian ada pesta pernikahan kita juga harus bawa itu jadi biasanya di turki ini kalau misalnya kita tidak kembalikan seperti takaran yang mereka berikan kepada kita mereka akan bicara di belakang itu dulu aku kasihnya koma 10 gram jadi sekarang kok kasihnya cuma 3 gram nah jadi itu seperti kalau misalnya kita di sana kalau kita di Indonesia bisa kita simpulkan tidak ada keikhlasan di situ jadi yang sakitnya lagi kalau misalnya kita tinggalnya sama mertua kalau misalnya kita tinggalnya sama mertua ada juga mertua ini yang bicara di belakang jadi ketika dia menyuruh kita sesuatu tapi kita tidak mau melakukannya dia akan bicara dulu aku kasihnya komas seperti itu nah itu ya teman-teman tapi tidak semua mertua juga seperti itu nah uang juga sama seperti itu jadi nanti ketika diberikan kepada kita misalnya 100 lira kita juga harus kasih dia 100 lira dibayangkan saja kalau misalnya kita dapatnya 3.000 lira jadi kita punya hutang sebesar 3.000 lira nah itu saja nah itu dia penjelasan singkat kami jadi intinya apapun yang kita tanam itulah yang kita yang akan kita panen jadi kalau misalnya calon suami kita itu masa lajangnya pernah berbagi misalnya kasih emas ke tetangga ataupun ke kerabat atau ke teman-temannya yang menikah nanti juga ketika kita menikah mereka akan memberikan hal yang sama artinya kita tidak punya hutang lagi kan seperti itu nah itu saja tidak ada yang diterima secara gratis disini kecuali zakat, fitrah, dan hibah itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah